Intro Hari-hari ini rakyat semakin sulit dan menjerit betapa susahnya kehidupan ekonomi mereka. Janganlah pemerintah menambah beban kebijakan yang semakin memberatkan beban kehidupan mereka. Oleh karena itu, PKS menolak rencana pemerintah yang akan menghapuskan persediaan BBM Premium dan Pertalait. Kebijakan penghapusan itu tentu akan semakin memberatkan rakyat kecil yang merupakan pengguna utama BBM Premium dan Pertalait. PKS menyerukan agar pemerintah dan bulog memprioritaskan menyerap beras petani lokal. Stop impor! Jangan hancurkan petani-petani lokal dengan gempuran produk-produk impor pangan. Bukankah Bung Karno pernah mengajarkan agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berdikari, berdiri dengan kaki sendiri, berdaulat secara ekonomi, pangan, dan energi. PKS meminta agar pemerintah turun tangan menstabilkan gejolak harga sembako di pasar. Akhir-akhir ini kita menyaksikan bahwa harga sembako di pasar semakin naik, mak-mak menjerit dengan kenaikan harga minyak goreng, telur, dan cabai rawit yang tidak wajar. Pemerintah harus turun ke lapangan, melakukan operasi pasar agar menjadi stabil dan tidak memberatkan ekonomi masyarakat. Terima kasih telah menonton!